Wilk sudah dewasa Wilk, taruh kotak di tempat penyimpanan. Ya, Tuan Brett. Jangan lupa buang sampahnya sekarang. Baiklah. Kau sudah buat krim kocoknya, bawakanlah aku teh hitam, toiletnya tersumbat, dan sekarang cepat siapkan bahan-bahannya. Sekarang, Tuan Brett. Kelihatannya Wilk sangat semangat hari ini ya. Dia tidak bilang padamu? Orang tuanya akan menemuinya hari ini. Sudah setahun mereka tidak bertemu. Orang tua Wilk? Siapa itu? Permisi. Apa ini Brett Bubbershop? Ya, benar. Wow, bagus. Ibu, ayah. Aku rindu kalian. Sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Oh iya, biar ku perkenalkan kalian pada orang-orang yang bekerja denganku. Yang ini Tuan Brett. Dan rekan kerjaku cokul. Tuan Brett, Wilk sering sekali cerita tentangmu. Wilk sangat mengagumimu, Tuan Brett. Dia itu terlalu baik. Kau membuka salon yang bagus sekali. Bayiku bekerja di tempat usaha yang sebagus ini. Tidak, ibu. Aku makan bayi lagi. Aku sudah besar. Sudah besar? Wilk sayang, sekarang kau tidak mau mencium, ibu? Tentu mau. Mencium? Apa kau tidak lapar, sayangku? Haruskah kita makan malam dengan barbecue? Suku? Aku suka. Baiklah, Tuan Brett. Bolehkah kami mengajak Wilk untuk makan malam? Tentu. Semoga malam kalian indah, ya. Terima kasih banyak, Tuan Brett. Ayo. Jadi kau mau barbecue atau ayam goreng, sayang? Barbecue. Tentu saja. Sekarang aku tahu kenapa tingkah Wilk seperti anak-anak. Aku juga. Wah. Aku mau pesan yang ini. Yang ini tidak terlalu. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Biar ayah buang dulu bagian yang hangus. Tapi ayah sebagian terbaiknya. Bagian hangus bisa menyebabkan kanker. Ini anak-anak boleh. Bilang. Terima kasih. Selamat sekali. Wilk, makan kimcinya. Biar ibu rendam dulu di air karena kau tidak bisa makan pedas. Tidak, ibu. Sekarang aku sudah bisa makan pedas. Apa? Kau bisa makan pedas? Lihat ya. Aku akan makan kimci pedas ini. Wow. Kau sudah besar sekarang. Anakku. Kau sudah dewasa sekarang. Donut Ranger. Wilk, berhenti menonton dan tidurlah, sayang. Ibu, aku masih mau menonton. Tidur lebih awal itu baik untukmu. Tapi, ibu akan bacakan buku cerita. Wow. Ini buku favoritku. Petualangan Little Milk. Dahulu kala, di Bekril hiduplah milk kecil pemberani. Selamat pagi, Choco dan Tuan Brad. Hei, apakah bersenang-senang dengan orang tuamu kemarin? Iya, kami makan barbecue. Ayahku memotong bagian yang hangus dan ibu memotong kimchi untukku. Bukan itu saja. Ibuku bahkan membacakan dokeng pengantar tidur. Wilk, kau benar-benar masih disuapi ibu dan ayahmu. Jadi, ibumu masih memotongkan makananmu, Wilk. Hah? Bukannya semua orang seperti itu? Apa maksudmu? Bahkan anak TK saja sudah makan sendiri. Bukankah kau sudah terlalu besar untuk dibacakan dongeng pengantar tidur? Kau memang masih bayi. Jelas sekali. Aku bukan bayi. Oh, sayang. Bayi kita marah. Oh, dia bukan bayi. Dia sudah besar. Bayiku sayang, bisakah kau bawakan stroberi? Siapa yang masih bayi? Nyonya, meskipun Wilk sudah berusia lebih 20 tahun, dia mampu menyai cerita-cerita yang lucu sekali. Lucu sekali. Ya, orang tuanya masih menguapinya. Dan juga dia masih mencium ibu. Apa dia mencium ibu-ibunya? Wilk, aku datang. Hei, Cis. Jangan panggil dia Wilk. Tapi panggil saja dia bayi. Bayi? Ya, biar aku beritahu sesuatu. Dia itu masih makan suap ini. Miap, lebih tua dariku. Aku masih bayi. Aku bukan bayi. Oh ya, itu benar. Dia sudah besar. Sudah besar. Sudah besar. Lucu sekali. Kan betapa dewasannya aku. Ibu dan ayah datang. Tuan Brad, boleh kami mengajak Wilk pergi? Kami ingin mengajak Wilk ke taman hiburan. Tentu. Selamat bersenang-senang ya. Aku tidak mahu. Taman hiburan itu untuk anak kecil. Aku mau kuliah filsafat saja. Apa? Kuliah? Ya, kenapa? Wilk. Kemarin kau mengatakan pada ibu kalau kau mau pergi ke taman. Buat apa kau kuliah filsafat? Ibu, ayah, aku sudah dewasa dan aku tidak mau ke taman. Apa? Aku harusnya mengembangkan diriku, bukannya bersenang-senang. Agar aku bisa berkontribusi untuk negara kita. Sayang sekali kami sudah beli tiket sehari penuh yang mahal. Karena Wilk tidak mau. Kita berikan saja tiket kepada Tuan Brad dan Cok. Baiklah. Tiket sehari penuh gratis. Tunggu. Ini tidak bisa ditolak. Aku akan pergi. Ayah dan ibu sudah menghabiskan banyak uang. Jadi aku harus pergi. Jadi ayo cepat sebelum tamannya tutup. Yeay. Akhirnya kita sampai. Aku mau naik komedi putar dan bombongkar. Wilk, yang mana dulu? Bagaimana kalau wahana favoritmu dulu komedi putar? Dan kau pasti juga suka bombongkar. Ayo naik. Disahankan untuk usia di bawah tujuh tahun. Kalau aku naik ini mereka akan memanggilku bayi. Ini hanya untuk anak-anak. Ayo cari wahana untuk dewasa. Apa? Aku, aku mau naik itu. Tapi itu kereta luncur. Terlihat mengerikan. Apa kau berani? Apa maksudmu, ibu? Aku pernah naik wahana yang lebih mengerikan dari kereta luncur. Ayo cepat. Wah, tadi itu seru sekali. Harus kayak kita naik lagi? Wilk, kau baik-baik saja. Kereta luncur terlalu ekstrim. Bagaimana kalau kita naik komedi putar saja? Tidak. Astaga, kau mau? Apa kau mau minum? Ayah juga haus. Aku baik-baik saja. Tapi baiklah kita cari minum kalau ayah haus. Jus Donut Ranger rasa melon. Wilk, kau suka jus Donut Ranger, kan? Tidak usah, terima kasih. Itu adalah jus untuk anak kecil. Tolong kopinya satu ya. Double espresso. Apa? Dia minum kopi? Itu terlalu pahit untukmu. Justru rasa pahit yang buat kopi enak. Seperti kehidupan yang pahit. Sudah ayah bilang, kopi itu untuk orang dewasa. Ibu harusnya minum jus Donut Ranger saja. Aku sudah bukan bayi lagi. Apa? Karena ayah dan ibu memperlakukanku seperti seorang bayi, maka Tuan Bray dan Ibu Cokok mereka mengejekku. Bahkan Jis pun terus mengejekku. Jika kalian mau memperlakukanku seperti bayi, pulang saja. Maafkan kami. Ibu dan ayah sudah lama tidak bertemu denganmu. Kami tidak sadar kau sudah dewasa. Baiklah, Wilt. Nanti ibu berkunjung lagi. Iya, benar. Ayolah, sayang. Apa aku terlalu kasar? Aku mau menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu dan ayah. Dan menonton Donut Ranger di bioskop. Mengunjungi toko mainan. Bahkan bermain arcade. Kenapa aku berusaha bersikap seperti orang dewasa? Aku rindu ibu dan ayah. Ibu, ayah. Kenapa kalian di sini? Kami menunggu karena kami tidak mau meninggalkan anak kami. Ibu dan ayah memperlakukanku seperti bayi lagi, ya kan? Bersikap dewasa di depan orang lain tidak membuatmu menjadi orang dewasa, sayang. Ya, kau sudah jadi orang dewasa, sayang. Kau sudah bekerja keras di pekerjaanmu. Kau membantu orang yang membutuhkan. Dan kau juga mandiri dan juga pekerja keras. Ayah dan ibu sangat bangga padamu, sayang. Kau pria muda yang tampang. Ibu, ayah. Bersikap layaknya orang dewasa itu sulit. Sudah-sudah. Di depan kami kau bisa bersikap seperti anak kecil. Berapapun usiamu, kau akan selalu menjadi anak kecil berharga kami. Bagaimana kalau besok kita menonton film? Lalu kita bermain arcade. Dan juga ke toko mainan. Iya. 20 tahun lalu. Sayang, di kepalanya tertulis huruf Y dan M. Bagaimana ini? Tenang saja. Itu berarti dia spesial. Bagaimana kalau anak-anak lain mengejeknya? Bagaimana kalau dia tidak punya teman? Kalau begitu, nanti kita bisa jadi temannya. Karena dia anak berharga kita, Will. Kamember Cheese Hei kau! Suara apa itu? Hei nak, sepertinya kau ini adalah orang kaya. Lepaskan itu. Bantulah saudara yang miskin. Hah, kau pasti tidak akan tahu apa yang terjadi padamu kalau kau menyentuhku. Hah? Apa yang kau bicarakan? Kau akan menyesal kalau aku melepaskan baju ini. Menyeramkan sekali, nak. Pakiku sampai nyebetar seperti ini. Sepertinya keju bawah ini tidak bisa berpikir dengan benar. Kau tidak takut padaku. Hentikan! Kalian harusnya tidak melakukan itu. Memanakan orang yang lebih lemah darimu adalah perbuatan yang buruk. Apakah kalian pernah bayangkan perasaan orang tua kalian? Dari mana datangnya anak ini? Menggunakan kekerasan adalah hal buruk. Apa yang terjadi? Aku merasa bosan. Hei, kau tidak apa-apa kan? Hei! Dimana? Dimana aku? Orang kecil, kau tidak apa-apa? Apa kau terluka? Khawatirkan saja dirimu sendiri. Tidak usah ikut campur urusan orang lain. Kau tidak bisa membela diri. Will, kau tidak terluka sama sekali, kau beruntung. Hei, namaku, Will. Siapa namamu? Kamem Barcis. Kamem. Bukankah kau terkenal dengan bau yang berbeda? Berbeda! Bau! Memangnya kenapa? Memangnya kau merasa terganggu dengan bau itu? Ayo kita main! Baik, hari ini kita punya teman baru namanya Kamembert Cheese. Apakah di antara kalian ada yang mau duduk dengannya? Kau geju yang malam. Kau mengalami hari yang berat, ya? Apa yang bisa aku bantu? Apa yang kau bicarakan? Kau bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Sana pergi! Benar. Tuan Brett akan tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Brett? Tuan Brett adalah penjukur terbaik di kota roti. Aku rasa ia akan bisa menghilangkan bau tidak enak dari tubuhmu. Tidak mungkin ada yang seperti itu di dunia. Tidak. Tuan Brett adalah pengucualian. Ayo kita pergi dari sini. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Jadi kau mau aku menyinggirkan bau ini? Ya, kau tentu bisa melakukannya, Tuan Brett. Kamen bercis. Ini adalah sebuah tantangan. Benar kan? Aku bilang penjukur tua itu tidak akan suka. Apa? Bau yang ada di keluarga kami sangat mengganggu. Bahkan dokter sudah menyerah. Bau ini hanya sedikit menggelitik hidung kau. Aku pernah mengatasi bau yang lebih buruk dari ini. Apa kau pernah mendengar Natlo di restoran Jepang? Natlo salah satu dari tiga keluarga terbau. Ya, aku membantu Natlo menghilangkan bau. Jika aku terlambat sedikit saja, semua susi yang ada di restoran itu akan bau busuk. Hah, bau Kamembert itu seratus kali lebih buruk dibandingkan Natlo. Aku tidak berencana untuk mengatakan ini pada kalian. Kau tahu tentang tahu yang bau yang ada di restoran sebelah? Itu bau yang paling mengganggu. Taukah kau, tidak ada tanda-tanda kehidupan pada restoran itu karena bau dari tahunya. Tapi, setelah aku menyingkirkan baunya, kondisi restoran itu baik kembali dan ramai seperti sebulan. Wow, Buat Res mengagumkan. Kau benar-benar menyelamatkan dunia. Ya, selalu ada cara untuk mengatasi. Pertama, bagaimana kalau kita lepaskan pakaian ini dulu? Baiklah. Tuan Brent, bangun. Aku rasa, aku rasa, aku suka membuat kesalahan besar. Tuan Brent! Benarkan, aku tahu ini akan terjadi. Di dunia ini tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Permisi, Tuan Brent. Bau apa ini? Ada apa di sini? Baunya tidak enak sekali. Ini pertama kali aku mencium bau seperti ini. Anak ini? Bukankah dia cheese? Apa? Oh, ya benar-benar. Dia si keju. Oh, tidak, tidak, tidak. Apakah seseorang mengatakan keju? Dia mirip anaknya dari Kamember. Kau-kau siapas? Apa yang kau lakukan, cheese? Akan terluka. Maaf, aku merasa sakit perut. Oh, bau apa ini? Aku rasa aku makan yang salah tadi siang. Perutku tidak enak. Tidak, tapi tadi baunya lebih buruk dari itu. Benar, baunya sepertinya bukan berasal dari seseorang. Apa yang kulakukan? Biangku makan sakit sudah tidak enak. Kenapa aku tertawa? Oh, apa itu juga berasal darimu, Koko? Bagaimana lagi ini efek psikologi? Kau tidak perutku. Aku minta maaf, kenapa aku mencari ini? Ini pasti karena ubi yang kumakan. Oh, ya ampun. Pantas di sini baunya tidak enak. Kalian bertiga sakit ya. Kalau begitu lain kali saja. Kenapa bisa ada tempat cukur seperti ini, baunya? Lain kali aku makan ubi terlalu banyak. Maaf ya. Lain kali aku berjanji akan membuat kalian lebih baik. Kalian melakukan itu untukku. Hai, Cis. Maafkan aku. Kami tidak bisa bantu banyak dengan baumu. Tapi kita akan coba lain kali. Menheros. Apa? Wil, kau pahawanku. Aku juga ingin jadi produk susu sepertimu di masa depan. Tentu sampai jumpa. Menheros, apa itu? Apa lagi masa Perancisnya ya? Patrol Brazil Halo. Apa kabar, Wil? Apa yang kutemukan hari ini? Aku menemukan uang receh trotoar. Apa? Hanya lima nikel? Cuma itu saja? Menggelikan. Kau sudah mengembalikan banyak koin yang hilang. Kau memang pahlawan sejati. Sama sekali tidak. Tunggu dulu. Kau siapa? Kau rasa kita belum pernah bertemu. Kenalkan. Ini Patrol Pretzel. Dianggota baru dalam kesatuan. Halo warga. Aku Patrol Pretzel. Senang berkenalan denganmu. Wow, kau masih baru. Kenapa kau memutuskan untuk bergabung dengan kesatuan kepolisian kita? Aku menjadi perwira polisi untuk membela perdamaian dan keadilan di Bakery Town. Dan mengurung semua berlaku kejahatan. Wow, itu benar-benar hebat. Pasti dia kehilangan para perampok lagi. Susah hati mereka sedang buruk. Dasar kurang ajar. Kita harus cepat menangkap mereka sebelum mereka merampok bang yang lain. Detektif, terima kasih atas kerja keras kalian. Kau siapa? Aku anggota baru. Nama aku Patrol Pretzel. Aku selalu ingin menjadi detektif yang hebat seperti kalian berdua dan menangkap orang-orang jahat. Apa? Menangkap orang jahat? Apa kau menangkap orang-orang jahat dalam lubang besar yang kau punya? Kau pikir mudah menangkap para penjahat itu? Tidak dalam lubang itu. Kembalilah kalau kau sudah tidak berlubang. Kau tidak apa-apa, Sobat. Siapa yang perlu mereka? Kau pasti menjadi detektif yang hebat jika bekerja keras. Tenang saja, tidak akan ada yang menghalangi mimpiku. Kembali! Hati-hati, aku sudah berjalan. Bagaimana mungkin kau bisa jadi detektif? Yang berikutnya. Hei kau! Apa yang kau lakukan pada mobilku? Oh, aku ingin memberimu surat hilang, Bu. Apa? Apa kau tidak kenal siapa aku? Suamiku adalah kepala polisi. Dasar polisi baru! Aku akan adukan pada suamiku. Aku tidak bisa melakukan semua dengan benar. Bagaimana aku bisa jadi detektif yang hebat? Sersan Salty! Operkan bola itu pada kami. Tunggu! Apa? Ayo kita ke toko perhiasan itu. Itu cistik bersaudara! Ada polisi! Hei, jangan bergerak! Di sini, Pretzel! Aku melihat cistik bersaudara. Apa? Kau mau ke mana? Kembalikan bola kami dulu. Kami memencetak skor. Jangan halangi aku! Mereka musim nomor satu! Ayo, cepat! Kau membiarkan mereka lolos! Aku ada bola tersangkut di kepalaku. Itu alasanmu! Kau dibebaskan dari penyelidikan ini! Apa? Apa kau bisa melakukan sesuatu dengan benar, Pretzel? Kerja bagus, kepala bola. Kau malah menangkap bola, bukannya penjahat. Satu poin untuk giliranku! Giliranku! Sepuluh poin kalau kau bisa melewati kedua lubang itu. Itu terlalu sulit! Oh, itu patrul Pretzel! Sedang apa kau di sini? Hai, Pretzel! Ada apa? Pretzel? Pretzel? Hei, orang luas itu menang! Dan dia seorang polisi! Jadi itu yang terjadi. Ya. Bagaimana kita memperbaikinya? Aku tahu! Aku yakin Master Brett pasti tahu apa yang harus dilakukan! Master, Master Brett! Jadi lubang-lubang itu yang menjadi masalah bagimu? Maaf, aku datang setelah tutup. Ah, tidak apa-apa. Ini sering terjadi. Iya kan? Tolong, apa Bapak bisa menambah lubang-lubangku? Master Brett, apa kau bisa melakukannya? Itu pasti. Tapi apa lubang ini menjadi masalah? Kau tahu Pretzel memang selalu mempunyai lubang sejak dulu. Aku mohon, Master Brett. Aku mohon, tuteplah lubang-lubangku. Aku tidak bisa membiarkannya menghalangi penyelidikanku. Haa, kalau itu yang kau mau, mari kita mulai. Sekarang saatnya. Haa, seseorang tolong! Pak Gali-Li! Brett, kau mau kemana? Bagaimana dengan lubang-lubangmu? Jangan bergerak! Kami harus mengikatmu! Polisi mengganggu saja! Ini akan menghentikan mereka. Meriam coklat ini benar-benar berguna. Sebuah bola coklat sehari menjauhkan polisi. Aku tidak bisa mendekat karena senjata bola coklat yang mereka miliki itu. Andai saja kita bisa menghindari. Serahkan padamu! Hei, polisi baru! Jangan lakukan! Mereka kejam, jangan sia-sia ke hidupmu! Apa yang dia pikirkan? Apa dia sudah basi? Aku akan mengubahnya jadi pretzel coklat! Alos! Bagus! Dia menghindari semua peluru! Meriam coklat ini tidak berguna! Ayo kita lari! Aduh, kepalaku! Aku tidak bisa bergerak! Aku tidak bisa bergerak! Borgol apa ini? Aku tidak bisa melepaskan diri! Dan aku tidak mau kembali ke penjara lagi! Lepaskan! 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 Ayo masuk! Hei, hei! Ewos rambutku! Hei, polisi baru! Kerja bagus! Terima kasih, detektif! Hei, Prince! Tadi kau itu benar-benar seperti kawan super! Kerja yang bagus! Itu bukan apa-apa! Aku hanya melaksanakan tugasku! Itu sesuatu! Kau mengganti semua peluru itu dan berhasil mengadili para pencuri cistik bersotara itu! Sudah, jangan dibesar-besarkan! Apakah kita harus menambah lubang-lubang itu lagi? Tidak! Kenapa tidak? Aku pretzel dan aku bangga karena itu! Aku akan gunakan lubang ini dan menangkap lebih banyak penjahat dengan talentaku! Memang, tidak ada yang lebih penting kecuali menjadi diri sendiri! Kau membuat pilihan yang tepat! Hahaha! Hahaha! Pasalah Mantega! Waktu melihatmu, aku sama sekali tidak mau berkedik! Kenapa? Hah? Karena aku tidak bisa melihatmu selama beberapa waktu! Bebas, benar, kan? Mentega, kenapa bibirmu terpelesa pada adegan yang paling penting ini? Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Tolong beritahu aku jalannya. Jalan menuju ke hatimu. Ya, benar. Gat, kau terpleset lagi. Kugis terjatuh ke dalam bakman. Cepat, panggilkan ambulans. Tuan Mentega, kita tidak bisa menyelesaikan film apapun kalau kau terus terpleset seperti itu. Kau harus berhenti acting, main iklan TV saja. Dia punya penampilan seorang bintang, tapi actingnya seperti kenapa. Pagarin saja lebih pintar, walau tidak setampan, Mentega. Kau mau kulit lembab dan sehat? Katakan iya pada kulit lembab yang berkilau. Wah, dia benar-benar tampan. Andai aku bisa tampan sehari saja. Bagian apa darinya yang tampan? Kau tahu ketika masih muda, aku jauh lebih tampan darinya. Dia cuma lebih muda itu saja. Katanya actingnya sangat buruk, sehingga sekarang hanya bisa bermain iklan. Tidak mungkin. Mana mungkin orang dengan wajah sempurna itu ada buruknya. Aku yakin itu cuma rumor. Siapa yang tahu? Apa ini? Pangkas rambut roti? Ya ampun. Kau tidak percaya ini. Itu Mentega. Tuhan berat, ada Mentega. Wah, apa kebetulan benar Tuhan Mentega? Kau terlihat lebih tampan secara langsung. Tatapan itu, dan hidung yang tajam itu, dan pipi yang secara ceri, dan senar sempurna karya seni hidup yang nyata. Apa yang membawamu ke sini? Kau sudah sempurna, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tolong jangan berkata seperti itu. Aku ini sama sekali tidak tampan. Apa maksudmu? Banyak yang bisa kuperbaiki. Kau bahkan tidak tahu betapa kau akan tampan setelah kena polesan tanganku. Duduk di sini. Sempurna. Benar-benar tidak ada yang bisa diperbaiki. Tidak sekali. Bagian mana yang perlu kau perbaiki? Tapi, karena pemikiran pelanggan yang paling penting, mari kita dengar bagaimana pendapatmu. Katakan, bagian mana yang paling kau tidak suka? Aku. Aku tidak bisa meneruskan karirku dengan kadar seperti ini. Kenapa kau harus menangis hanya karena masalah spell? Jangan khawatir. Aku akan memperbaikinya sehingga kau tidak bisa terpleset dalam keadaan apapun. Sungguh? Kau benar-benar bisa menolongku? Apa kau serius ingin menolongku? Aku benar-benar tidak berguna. Tuan Manteca, tolong jangan menangis. Bagaimana aku bisa terus hidup kalau orang yang tampan seperti kau menangis? Kalian bisa berhenti. Bagaimana cara membuat tubuh tidak terpleset? Witt, ambilkan gula bubuk di gudang. Baik. Tubuhmu sekarang lagi kasar. Kau tidak akan terpleset lagi. Wah, bubuk itu membuatnya seperti hantung. Aku takut nanti akan muncul di mimpiku. Apa kau bilang? Tuan Roti, apa kau punya ide yang lebih baik? Hmm, benar. Witt, ambilkan kaos kaki panjang dari gudang. Baik. Wah, aku tidak merasa licin dengan memakai ini. Itu lebih mudah dari yang kuduka. Tapi bagaimana kalau aku terpleset lagi? Terutama ketika sedang melakukan adegan pulam. Mudah saja. Kau harus melakukannya seperti ini. Wattlet, kenapa kau tidak menutupi wajah tampan seperti itu? Dia terlihat seperti seorang pencuri. Dengan menutupi wajah tampanku. Sepertinya bukan cara yang baik bagi para penggemarku. Pasti ada cara yang lebih baik lagi. Sayang sekali. Aha, tentu saja. Witt, ambilkan setoples madu di rang ketiga dari kiri. Setoples, ma? Ayo, tentu saja. Tuhan, Bride, kau memang luar biasa. Kulitnya menjadi kulit madu. Masih terlalu cepat untuk merayakannya. Coba lihat, pegang tanganku. Tentu saja. Aku mohon. Berhasil! Tuhan, Bride, berhasil! Berhasil! Apa aku benar-benar memegang tanganmu? Aku tidak percaya ini. Tidak licin lagi. Aku rasa, aku rasa, aku rasa. Ini baru permulaan. Kau akan menjadi sangat istimewa setelah mendapat pelayanan dariku. Bagaimana kalau namamu diganti saja? Jadi, Mentega Madu. Kau akan menjadi bintang besar. Mentega Madu? Itu nama yang bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sebelum menyerahkan tagihanmu, bagaimana kalau kita berfoto dulu? Oh, iya. Tentu saja. Tuhan, Bride, aku ikut ya. Setelah aku membuatnya tidak licin, dia malah menggabung semua wanita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!